Selamat pagi, perkenalkan nama saya Setiawan Armi Yase dari kelas 12 DAP1, nomor absen 22 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektronik dasar Elektronik dasar dapat dibagi menjadi komponen pasif dan komponen aktif Komponen pasif dapat dibagi menjadi 4, yaitu resistor, kapasitor, induktor Dan transformator Dan komponen aktif dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dioda, dioda story, dan transistor Komponen pasif, transistor, transistor adalah sebuah komponen ketub yang didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik Dengan resensi tertentu Dapat diproduksi Dengan arus yang mengalir Berdasarkan hukum atau home Kapasitor adalah suatu alat elektronik yang dapat mempunyai energi di dalam Dengan cara mengumpulkan Dengan cara mengumpulkan Kita seimbangan Internal dari muatan listrik Internal dari muatan listrik Induktor adalah Sebuah komponen elektronik pasif Kebanyak berbentuk Terus yang dapat menyumpai energi pada medan magnet yang dimiliki oleh arus listrik yang melintasinya Transformator atau terapu adalah komponen elektronik yang dapat mengubah Darap suatu tegangan AC Darap tegangan yang lain Komponen aktif Dioda atau diode Dioda adalah komponen aktif Dua kutub yang pada Umumnya bersifat Semiconductor Yang memperoleh arus listrik Mengalir ke satu arah Dioda sedaj Singkatnya dari Silikon kontrol Adalah Sebuah dioda yang Mempunyai fungsi Sebagai pengalir SCR Atau transistor Masih termasuk keluarga Transistor Transistor adalah Alat Semiconductor yang digunakan Sebagai penguat Sebagai sirkuit Pemutus Dan Penyambung Tegangan Rulasi sinyal Atau Sebagai Fungsi lainnya Jenis-jenis komponen elektronik Komponen elektronik jenis umumnya Regular Komponen jenis umum adalah Komponen elektronik yang Secara fisik memiliki Pin atau Kaki Dengan tujuan Cara memasangnya Menggunakan PCB Yang berlubang Komponen elektronik jenis umumnya SMD Komponen elektronik jenis umum ini adalah komponen elektronik yang secara pemasangannya langsung Ditempel Dan disorder Dengan PCB Pada sisi jalur PCB Komponen elektronik pasif Komponen pasif adalah komponen elektronik yang dapat Mengepensinya tidak Membutuhkan sumber tegangan atau sumber Alus Resistor Resistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengamat atau pembatas arus listrik Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan Pembuatan listrik Sementara Induktor Induktor atau Komponen elektronik yang dibuat dari kawat Mel yang Dibuat Semikian rupa sehingga memiliki nilai Sehat Saklar Saklar adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai Memutus atau Memilih sinyal secara Komponen elektronika aktif Yang pertama ada Strik Strik Merupakan komponen aktif yang dibangun dari tiga lembeng Second divo B Dan divo N Yang kedua adalah strik Strik Disebut juga dengan SCR Yang ketiga ada Trans Induktor Instuktor adalah komponen elektronik yang dapat Mengubah besaran fisik menjadi Fungsi untuk menyimpan Pembuatan listrik Sementara Induktor Induktor atau Komponen elektronika yang dibuat dari kawat Mel yang Dibuat Semikian rupa sehingga memiliki nilai Sehat Tansi Saklar Saklar adalah komponen elektronika yang bekerja sebagai Memutus Atau Memilih sinyal secara Komponen elektronika aktif Yang pertama ada Strik Strik Merupakan komponen aktif yang dibangun dari tiga lembeng Second divo B Dan divo N Yang kedua adalah Strik Strik Disbut juga dengan SCR Yang ketiga ada Trans Strik Itu adalah komponen elektronik yang dapat Mengubah besaran fisik menjadi Besaran listrik atau sebaliknya Mengubah besaran listrik menjadi besaran fisik Sekian dari penjelasan saya Saya tutup dengan barma santi Om santi Santi Sampai jumpa